Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus, diantar menjadi dokter. Aduh, kamu ini siswa yang ini ya, yang di kelas saya ya, yang ini-ini. Sekarang saya wali kelasnya dari ke-1 sampai ke-3, di SMP 3. SMP 1 ya, Pak. Siapa yang 4 saya? Ibu sendiri rahayu. Ya, Allah waktunya, padahal siswa tersebut gampang saya peluk-pelukkan, luar biasa. Banyak karakternya kepada kita. Ya, saya tidak tahu lagi bahwa itu. Nah, dengan siswa yang tadi, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manis Mata, hari mulai malam, motor saya bocor, mokok, masuk area. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, melambai-lambai kendaraan, kok di PDM. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, untuk meminta bantuan, untuk meminta bantuan, gimana motor saya? Tidak ada satu orang-orang yang bocor, bahkan saya begitu menurutkan oleh pesanan, waktu pesanan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah dua orang anak, hijau, dalam perkenjaraan, dilihatnya dalam gelap, dia berbalik. Saya akhirnya agak curi, bahkan, Bih, anak mocor lagi ini, kenapa ini yang lebih gini, kan? Akhirnya, ini sih, Pak? Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini-ini dulu, bu, yang di kelas ibu yang begini. Akhirnya saya di keluknya. Di keluknya dia nangis. Ibu, kenapa sampai ke sini? Ibu, kenapa? Oh, saya begini-gini cerita, saya kejadiannya begini-gini. Yaudah, saya naik motor ibu, ibu saya gonceng, ibu saya gonceng, dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi, saya naik motor dia, sambil berwajar ke tempatnya, motor saya di bawah dia, padahal jaraknya masih 10 kg. Akhirnya, saya sampai ke tempat itu, sudah, ibu masuk penginapan, urusan motor, urusan saya. Pokoknya, ibu tahu saja motor ibu bereng. Yaudah, sekali besok, motor saya diatakan, ya. Udah bagus, udah bersih, bahkan udah di uji. Rusaknya saya balik, berurusan lagi dengan orang oper, ya. Berurusan dengan orang oper, ya. Orang penginapan. Ibu, sudah diselesaikan oleh kulit ibu yang namanya. Itu luar biasa. Waduh, dari akhirnya saya berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu, mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembak kertas, angka, itu belum berjumpa.